Intro Anda masih menyaksikan Kelimatan Barat hari ini dimana Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar Mas Yudi memberikan penyuluhan dan penerangan hukum kepada ratusan kepala desa dan camat sekabupaten Kuburaya Penyuluhan hukum ini dinilai sangat penting untuk mencegah para kades dan juga camat terlibat dalam tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa Penyuluhan dan penerangan hukum disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Mas Yudi kepada para kepala desa dan camat sekabupaten Kuburaya Hal ini merupakan salah satu upaya pihak kejati Kalimantan Barat dalam mencegah para kades dan camat melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa sebab dana desa dinilai seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat desa dengan adanya penyuluhan ini diharapkan dana desa di kabupaten Kuburaya dapat dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik penyuluhan ini juga dinilai sangat penting selain memberikan pemahaman tentang pengelolaan dana desa penerangan ini juga dapat memberikan rasa tenang sehingga para kepala desa dan camat dapat bekerja membangun desanya lebih baik lagi saya bersama dengan Pak Bupati, Pak Asintel dan juga beberapa kepala dinas tadi kita saksikan bersama ya acara ini mengajak para camat, kepala dinas dan juga kepala desa sekuburaya ya kita tadi sampaikan dan juga kita diskusi bagaimana sih supaya dalam pengelolaan dana desa ini tidak ada korupsi di sana tadi juga saya sampaikan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi tidak ada yang melakukan penindakan tapi juga pencegahan sebenarnya yang penting itu pencegahan ini yang ada ditekankan jadi supaya para kepala desa juga tidak melakukan korupsi jadi benar-benar dana desa ini digunakan untuk pelayanan masyarakat melakukan pembangunan yang benar-benar bermanfaat untuk rakyat gitu ya tadi juga saya sampaikan itu saya sampaikan bahwa sebenarnya apa sih modusnya seperti apa kalau dana desa itu digunakan dipakai untuk korupsi tadi saya sampaikan supaya saya mengingatkan supaya para kepala desa dalam pengelolaan keuangannya tidak melakukan itu sehingga dengan pertemuan ini tadi juga beberapa kepala desa menyampaikan ya menyampaikan tentang pengelolaan keuangan bagus sekali dan mereka merespon ya saya berharap kedepannya memang benar-benar pengelolaan dana desa ini dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik pencegah tidak pidana korupsi pengelolaan dana desa sudah dilakukan pemerintah kabupaten kuburaya salah satunya melalui aplikasi CMS kami mengapresiasi dan ya justru bersyukur kenapa karena kita sependak terlena ini kan walaupun kita sudah berusaha dengan CMS pengelolaan tapi tadi seperti beliau sampaikan ada lebih dimaksimalkan fungsi apib yang bersinergi dengan kejaksaan dan polres agar ada kesamaan paham mempercepat pencegahan-pencegahan itu termasuk juga tadi dorongan beliau untuk memperkuat bom des itu karena bom des ini betul-betul salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan desa dan memberi peluang ekonomi kepada masyarakat luas di desa ya saya kira dalam konteks pemulihan ekonomi nasional ada konteks sekali hari ini Pak Kajati dan jajaran menyampaikan penerangan ini memberikan ketenangan dan meyakinkan bahwa kalau digunakan sepanjang tidak ada niat untuk apa ya untuk merampas atau memiliki atau mengambil untuk kepentingan sendiri dia gunakan untuk kepentingan masyarakat dan itu benar-benar untuk menyelamatkan atau melakukan sesuatu yang berakibat baik, positif saya kira itu suatu keyakinan yang ditanamkan disampaikan beliau tadi ini memberikan rasa tenang tentunya karena kita sadar bahwa perkembangan ini kan cepat daerah digital nah mudah-mudahan kita bisa nantinya ke depan melakukan penguatan terhadap bom des juga terhadap pengelolaan dan desa ini agar celah-celah itu bisa lebih dimaksimalkan supaya peluang-peluang untuk melakukan itu juga bisa dibentengi agar tidak terlanjur salah lagi tidak terlanjur keliru dan tidak terlanjur lalai gitu kan nah sehingga lebih fokus untuk itu bagi pemerintah kuburaya sangat penting kenapa kalau sudah ada masalah di desa itu program jadi macet terbelah masyarakat dan politik lokalnya itu di desa justru jauh lebih lebih ini lagi kadang-kadang jadi malah mau mengerjakan program malah jadi terhambat kan kasian masyarakatnya saat ini seluruh desa di kabupaten kuburaya sudah menggunakan aplikasi CMS yang terintegrasi dengan perbankan sehingga lebih transparan dalam pengelolaan dana desa serta terhindar dari tindak pidana korupsi tim liputan tv erika lebar melaporkan selamat menikmati selamat menikmati